Intro Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Halo semuanya Oke kali ini saya akan Membandingkan kamera DSLR Versus kamera Mirrorless Bagusan yang mana ya Untuk di zaman sekarang Untuk perbandingan yang pertama Adalah dari segi visual Kamera DSLR Lebih besar Daripada kamera mirrorless Dan otomatis beratnya pun beda Lebih berat kamera DSLR daripada kamera mirrorless ini Nah untuk yang berikutnya Kamera DSLR ini Lebih unggul Untuk memotret Untuk memotret Untuk memotret Karena fiturnya suka banyak juga Nah kalau mirrorless ini Lebih unggul di video Karena di video Karena di mode video kamera mirrorless ini 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 apa Jika mau video Mengambil video Itu langsung ke Langsung masuk ke sensor Gambarnya Untuk yang di kamera DSLR ini Ini di dalamnya Di dalamnya banyak Cermin-cermin ya Pantulan-pantulan cermin Sehingga menyebabkan Kecepatan untuk mengambil videonya Kurang Untuk kalian yang Mobi Membuat video Oke saya sarankan untuk memilih kamera Ini Mirrorless ini Karena efisien Dan ukurannya pun juga Tidak terlalu besar Oke Kalau untuk fotografi Motret gitu Saya sarankan di DSLR Karena Bagus sekali Itu foto Autofocusnya Kecepatan Autofocusnya Itu Cepat Lebih cepatan DSLR daripada Cepat Kecepatan autofocusnya Si mirrorless ini Oh ya Untuk Untuk daya tahan baterainya Daya tahan baterainya Lebih Tahan lama si DSLR ini Dibanding yang mirrorless Karena di DSLR ini Kebanyakan Tayangannya tampil di view findernya View findernya ini Ya Nah sedangkan kalau yang di mirrorless Itu nanti dia tampilnya di LCD nya Seperti ini Ya Tampil di LCD nya Maka akan Menguras Banyak Daya Nah kalau Untuk kamera DSLR yang memiliki Fitur Tayan gambarnya Bisa di LCD nya Maka ya Tidak jauh beda Untuk daya tahan baterainya Nah Kesimpulan Dalam perbandingan Kali ini Adalah Jika kalian Wobi Mengambil gambar Atau profesi Menjadi fotografer Kita sarankan Untuk Menggunakan Kamera Kamera DSLR ini Ya Karena Beberapa Keumulan tadi Dan untuk kalian Wobi Mengambil video Atau menjadi profesi Sebagai videografer Jadi kalian bisa Menggunakan Kamera mirrorless ini Karena Harganya juga cukup Terjangkau Dan Ukurannya pun Juga kecil Dan ringan Dan ringan Oke Mungkin Mungkin hanya Itu yang Saya sampaikan Mohon maaf Jika ada Salah kata Oke Sampai jumpa Di video Yang berikutnya Terima kasih telah menonton